Newborn photography merupakan salah satu seni foto di mana bayi sebagai objeknya dengan tambahan background, baju, dan gaya yang menarik serta tema yang unik. Belakangan ini seni foto tersebut menjadi hits di kalangan selebriti dan membuat mereka berbondong-bondong untuk melakukan foto bayinya yang baru lahir. Tidak hanya sebagai tren, hal ini juga digunakan untuk mengabadikan momen anaknya sedari lahir. Baru seminggu pas saya lahir di dunia, anak pertama Raya Kohandi, Alicia Milena Khalik, telah melakukan foto newborn baby dengan tema berwarna pink. Memang udah perkembangannya bisa dilucu-lucuin gitu loh bayinya. Pake bunga-bunga lah segala macem jadi bagus banget gitu. Dan sekarang memang lagi ramai-ramainya orang untuk memoto anak-anaknya jadi ikut-ikutan aja gitu. Pasangan Mesya Siregar dan Baby Romeo melakukan sesi pemotretan newborn baby untuk anak ketiganya bernama Muhammad Bambang Araiba yang saat itu masih berusia dua minggu. Dengan konsep klasik Baby B terlihat lucu dan gemas saat dipoto. Tidak ketinggalan, sesuai dengan sang ayah yang merupakan seorang musisi, Baby B juga difoto layaknya musisi dengan kitab. Tapi kalau sekarang selain ikut tren, aku juga mikir, Ih lucu banget, ini brilian banget idenya gitu ya. Dan yang paling penting buat aku adalah ya aman buat bayinya gitu. Itu momen-momen dimana mereka tuh lentur sekali tulang-tulangnya gitu ya. Jadi tidak sama sekali membahayakan ketika mereka harus agak dilipat-lipat gitu ya. Dan itu bukan sesuatu yang kayak ngejahatin bayi sih. Karena bayinya nggak mungkin ada bayi yang setenang itu kalau dia ngerasa sakit. Newborn fotografi juga dilakukan oleh Melanie Ricardo. Untuk anak keduanya, Courage Jordan Lynch. Masih berusia satu minggu, Baby Courage tampak lucu saat difoto ala musisi dengan gitar dan topinya. Ada pula foto saat Baby Courage menggunakan perlengkapan basket. Tidak mau ketinggalan dengan tren newborn fotografi, Nindi Ayunda juga melakukan untuk anak keduanya, Akifah Dinara Parasadi Harishono. Dengan konsep bunga, serta tema ikon perempuan, yaitu mermaid, snow white, dan princess. Putri kecilnya itu terlihat cantik dengan dandanan yang lucu dan mengemaskan. Soalnya kan aku lihat di Instagram lagi emang lagi banyak, lagi rame lah foto-foto newborn gitu. Jadi waktu anak aku yang pertama kan belum pernah. Dan mungkin kalau kayak gini lucunya anak cewek kali ya. Jadi kalau anak cowok kayaknya kemarin ini aku fotonya juga udah agak satu tahun baru foto. Kalau ini baru lahir berapa hari, baru seminggu lebih udah foto gitu. Jadi lebih seru aja sih. Emang pengen ikut gitu, pengen nyobain ikutan orang-orang foto newborn. Momen kelahiran sang anak juga diabadikan oleh Tia Restia melalui foto newborn baby. Dengan konsep tekondo, putra pertamanya yaitu Muhammad Kanaka Tratinggang. Dan yang paling penting kita gak khawatir ya, karena anak kita benar-benar di tangan yang profesional. Jadi gak perlu takut kadang-kadang di luar sana kan ibu-ibu dengan takut, eh masih kecil anaknya dilipet-lipet. Karena kan memang anak ini di dalam perut pun dia berlipet-lipet gitu. Makanya disarankan dimulai dari 5 sampai maksimal berapa hari Mbak Dina? 14 hari. 14 hari karena memang badannya juga belum gendut, masih lentur. Terus juga masih gampang bobo kayak gini. Jadi itu semua safe. Tidak hanya mereka, ada juga Gisela Anastasia yang melakukan foto newborn untuk anaknya Gempita Nora Martin. Selain itu ada pula Talia Putri Onsu, buah hati dari Sarwenda dan Ruben Onsu, kemudian Putri Bungsu dari pasangan Natasha Rizky dan Desta, Miska Arafaj Najma. Tidak mau kalah, ada juga Nastusia Olivia Alinsky, putri pertama dari Gran Alinsky dan Chelsea Olivia. Sampai jumpa di video selanjutnya.